Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km persegi menopang 15 kecamatan dan 153 kelurahan Dengan estimasi bidang tanah 529,517 bidang dan terdapat 332,064 bidang tanah yang terdaftar dan 197,453 bidang tanah yang belum terdaftar Penuntasan bidang tanah saat ini mencapai 332,064 bidang Berdasarkan data terakhir, Kantor Pertanahan Kota Makassar memperoleh Rp51 miliar untuk hak tanggungan Sekitar Rp4 triliun pajak penghasilan dan Rp127 miliar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan Kantor Pertanahan Kota Makassar beralamat di Jalan Andi Pangeran Petarani No. 8 Mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Sebagai wujud komitmen keinginan sekaligus menjaga korupsi dan terus melakukan peningkatan kualitas kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar Dengan mengadepankan prinsip front office dengan berhubungan langsung dengan masyarakat dan back office Guna mensupport dan memaksimalkan kinerja 178 sumber daya manusia yang berkualitas Pengecekan suhu tubuh, melakukan cuci tangan, kaca pembatas, penerapan physical distancing dan anjuran protokol kesehatan lainnya Menjadi paling penting di masa pandemi ini selama proses kinerja dan pelayanan berlangsung Pembagian tiap loket sesuai kebutuhan masyarakat guna memudahkan alur pelayanan Cekplot memetakan bidang tanah yang bersertifikat secara digital pada peta pendaftaran Yang ada di aplikasi KKP, Lintang Mas atau layanan informasi berbasis geospasial di Kota Makassar Kioska hadir menjadi media yang memberikan informasi terkait pelayanan kantor pertanahan Dan Viva Terra aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna memposting dan mengakses pemetaan bidang tanah SMS Broadcasting memberikan informasi kepada pemohon mengenai status berkas tanah Tanpa harus mengunjungi kantor pertanahan Kota Makassar Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan kantor pertanahan di Kota Makassar Saat ini mencapai nilai memuaskan yang dinilai langsung oleh masyarakat melalui kepuasan pelayanan Dan memberikan survei yang dapat diakses secara terbuka Postingan rutin sosmed guna memberikan transparansi dan informasi bagi masyarakat Dan program HT online sesuai program kerja kementerian ATRBPN menuju transformasi pelayanan digital Pengadaan fasilitas umum seperti masjid, ruang mediasi, ruang laktasi, dan ruangan fasilitas lainnya Bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat Penerapan parkir tertib dan rapi Kegiatan olahraga rutin yang diharapkan mampu terus menyegarkan jasmani dan rohani para karyawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yang Satu Dias, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dengan ini kami akan menyampaikan visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Makassar Visi daripada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Bersertifikatnya seluruh bidang tanah dalam wilayah Kota Makassar tahun 2020 Sedangkan misi kami adalah Satu, meningkatkan penyelesaian sertifikat hak atas tanah Dua, meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah yang efektif Tiga, memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak Serta pelindungan hukum kepada masyarakat dan investor Keempat, mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai kota markin Niaga, pendidikan, dan budaya serta jasa Yang berorientasi global, berwawasan lingkungan, dan paling bersaham Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih